Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Biasanya jika kita membuat nama akun Google, pastinya akan menggunakan nama sendiri ataupun nama lain. Dan jarang itu menggunakan nama dari nomor HP kita ya. Nah, di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara membuat nama akun Google menggunakan nomor HP kita. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, langsung saja untuk melakukan pembuatan akun Google sama seperti biasa ya. Bisa melalui aplikasi Chrome ataupun melalui pengaturan yang ada di HP. Ya, di sini saya melakukannya melalui menu pengaturan ya. Kemudian di sini kita scroll, lalu pilih akun dan pencadangan. Berikutnya pilih kelola akun, kemudian scroll lagi, dan tambah akun. Nah, di sini kita akan menambahkan akun baru di HP Android. Lalu di sini pilih Google. Oke, kemudian gunakan pola. Lalu pilih lanjutkan. Ya, berikutnya kita pilih buat akun. Kemudian untuk diri sendiri. Lalu masukkan nama depan dan juga nama belakang. Bebas ya untuk nama ini, karena ini bukan nama dari akun Google. Lalu pilih berikutnya. Kemudian masukkan untuk tanggal lahir dan juga tahun. Kemudian jika sudah, pilih berikutnya. Nah, di sini untuk pemilihan dari nama akun Google kita, tinggal pilih saja buat alamat Gmail sendiri. Kemudian di kolom ini, masukkan nomor telepon kita. Nah, ketika nomor telepon kita sudah dimasukkan, kalau kita pilih berikutnya, maka ini tidak akan bisa ya. Karena untuk karakter dari nama akun Google itu harus menyertakan paling tidak satu huruf. Nah, dikarenakan semua karakternya ini merupakan nomor, jadi kita harus mengganti salah satunya menggunakan huruf. Dan supaya tidak merubah tampilannya, maka tinggal kita buang untuk nolnya dan diganti dengan huruf O. Nah, seperti ini. Jadinya samar ya. Masih tetap seperti nomor telepon yang kita gunakan. 0817 sekian-sekian. Jika sudah, kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian kita buat untuk password. Setelah itu, pilih berikutnya. Kemudian pilih lagi di sini. Ya, saya ikut. Oke, ini dia untuk alamat Gmail yang sudah saya buat. Dan untuk namanya ini merupakan nomor HP yang saya miliki. Keren sekali ya. Jadi, tidak seperti biasanya menggunakan nama sendiri. Lalu, pilih berikutnya. Dan langkah terakhir, pilih lagi saya setuju. Oke, sudah selesai. Dan untuk akun Google dengan nama dari nomor telepon kita sudah dibuat. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.